Tunggung 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 Halo sahabat Rasy FM Di sini saya adalah singolang Saya bilang Sapi-sapi yang bisa menghasilkan susu Salah satu ini Gandang ini Ini ada Sapi Program Transfer Embryo Program Transfer Embryo Milih Bibit Unggul Dikembangkan Embryo Baru Di Titip Sapi Lokal Nah Transfer Embryo Sapi ini Lebih unggul Untuk Sapi Perah Seperti 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 Sapi Switcherland Atau Produktivitasnya Dukur Ayo kita Belok Sapi-sapi Yang Keren-keren Stap Seperti Sapi 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 Lan Sapi Sapi belok Sapi 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 ini sapi perah ini sapi TE ini wangka ini wangka ini ini mbak ini mbak ini mbak ini ini mbak ini ini mbak ini ini mbak ketemu ini 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 sapi ini 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 sehat saya pernah tidak tahu ini 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 mas ayo kita ngobrol dulu mas, sebelum aku ngobrol dengan pemilik sapi sampe pemilik sapi juga gimana mas? iya punya mas, di rumah punya juga di rumah pun juga, apa mas? disini ya pendamping peterangan sawi perah pendampingnya ketujuan setuju dari dinas saya oh sampe aslinya orang dinas peteraan? iya, dinas peteraan ya pak oh gitu, tak pikir tak pikir penyanyi yang itu mas iya, ngawih-ngawih mas duduk saudara kembar gitu ya? iya, mungkin ada ya, mungkin ada ada, keperluan ada lah mungkin gitu ya, aku curiga loh enak ngerti gitu loh, itu konti telan bakar dimana-mana, nah ini bisa di sapi bisa, mc bisa jualan, oh ya akan-akan juga bisa si, aku dari penasaran sebetulnya mas, sini mas bentuk-bentuk terang mas, sampe lo sini mas dan kayak sapi ini, pe ini juga mas mas, sampe ini kok mirip nih Dhani Canan itu ngerti atau kan mas? iya, malah udah tau lah saya taunya juga udah bilang awalnya nggak ngerti ya? kayak aku mau keterecuk ya mas ntar dari orang lah yang banyak bilang itu orang-orang kayak gitu ya kayak saya sendiri ya merasa nggak nggak mirip lah nggak mirip lah ya? nggak mirip kalau saya sendiri tapi orang-orang banyak bilangnya mirip dari Caknan tapi aku mau ya keterecuk nih sampe ini kayak Dhani Canan gitu loh dari jauh? iya, dari jauh gitu kan karena aku beberapa lagi ketemu dengan Dhani Canan itu memang mirip lah, mirip banget gitu loh mulai tanpa rasanya mas, dibilang mirip kalau Dhani Canan itu? iya 2 tahun, 3 tahun yang lalu 2 tahun, 3 tahun yang lalu? iya, sampai saya hidup ini sampai hari ini paling 3 ribu orang yang bilang yang keterecuk gitu ya? iya, keterecuk ya ya bilang waktu di warung masuk, pernah lihat ya siapa? ini gitu ya? ini gitu ya? iya saya lihat ini warung apa yang paling sering orang keterecuk sama Dhani Canan gitu? iya diajatan diajatan banyak orang yang bilang yang itu juga rasanya apa mirip Dhani? apa mirip Dhani? pernah dikira yang sampai itu adalah Dhani Canan yang nyamar gitu jadi tamu undangan gitu? gak pernah pernah habis nyanyi, baru dibilang mas kok anu ya? kok gak asing ya? gak asing? tapi kok nyanyi juga ya? nyanyi juga, kok nyanyi juga bisa nyanyi juga ya? iya, cek 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 yang paling ekstrim sampai dikira Dhani Canan itu pas apa mas? iya pas apa mas, disampai di video begitu ya? iya, saat di video disawar orang mas? disawar ya? disawar ya? disawar ya? disawar ya, gak diri tenang ya? yang asing ya? asing loh ya 950 loh ya yang di dalam itu pernah di stop kalau ingin foto kayak gitu? gak sih, gak pernah cuma di lampu merah pernah lampu merah ya? iya ngerti samping loh pas mas Jerry ya? hahaha nah kita kali kawai pak hahaha tapi gak asing yakin bahwa saman di rencanaan lu sampe mungkin sok kenal gitu kan biasanya pernah? gak ada gak ada cuma sekilas habis itu baru menyadari dia? kalau menyadari lupa saman keleco mas tapi ini terkait itu kegiatan apa namanya di bidang pertanian itu di peternakan itu memang sudah berapa lama sih? jadi ini petugas peternakan gitu? kalau jadi petugasnya mulai 2017 kalau maksudnya 2016 jadi petugasnya 2017 oh gitu ya? khususnya petugas inseminasi memang lulusan gak mas? jadi inseminasi Sajarna 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 artinya tugasnya mengawin sutik atau gimana mas? ya kalau saya keunturan double mas di kantor juga admin juga sama petugas kawin sutik juga karya apa mas? ya bagi waktu lah kok kan gawin gitu? jadi banyak kerjaan banyak cuan nya mas nyanyi ya mas? waduh nyanyi nyanyi ya kak? nyanyi juga profesi juga atau hobby gitu? nyanyi hobi yang dibayar mas hobi yang dibayar berarti harus menghasilkan cuan ya nyanyi oh gitu ya tapi ini mas aku serius ini ini program TE ya transfer embryo ini umur pedat ya mas? berapa? dua bulan dua bulan dua bulan udah segini kalau yang biasanya kalau yang pedat-pedat yang reguler bukannya gak bagus cuma perkembalannya berbeda karena ini memang bibit unggul yang diseleksi gitu ya kalau yang transfer embryo itu kemungkinan mirip sama pejantannya itu katanya sampai 80% sampai 1% perawatan apa? perawatan sama ambil perawatan gimana? makannya lebih banyak makannya lebih banyak makannya lebih banyak iya karena pertumbuhannya juga lebih besar lebih ini gitu ya ada yang di sini ada yang di sini ada yang di sini anak dari TE itu ada yang di sini ada yang di sini ada yang di sini dua lah dua ekor semua ada yang di sini perah semua yang di sini yang di sini lahir sampai lahir itu? yang lahir tiga yang satu itu di luar beberapa menit itu langsung oh gitu ya artinya telur yang sempat lahir ya? iya yang sempat lahir artinya ini juga keberhasilan dong mergakannya ini susah banget loh iya kalau ini kan ini keberhasilan buat maketannya ada tiga ini ada dua ini ini di eman-eman lah soalnya bagus mending dibihara sampai besar nah sampean biasanya tugasnya apa sih untuk memantau kayak gini apa sih? ngukur apa mungkin tinggi berat atau apa sih? kalau saya tugaskan per bulan nanti insya Allah nanti abis ini per bulan nanti lingkatnya ada itu terkait perutapan kuat badan sama panjang badan sama tinggi badan gitu ya itu perkembangannya itu kalau yang cukup kalau performanya itu tiap bulan ini perkembangannya mulai abis ini tiap bulan oh gitu ya kemarin bulan kemarin oh gitu eh perkembangannya seberapa banter sih mas? kalau sama dibanding yang anak-anak gulir biasa saya pernah ya itu paling hampir 70% nya perkembangannya lebih lebih 70% nya wah itu hampir 2 kali lipat dong ya hampir 1% oh siap kalau gak ada kan kalau yang segini umur 2 bulan segini gak ada nah pasti gede kalau gak ada yang perutnya beding nah bulunya gak tebel gak tebel gitu ya keren mas sukses mas yuk siap nih mas Denny cayan ya hahaha nanti kalau kalau tau-tau terkait pemeliharaan nanti langsung keputarannya ada oh iya nanti langsung tanya sendiri keputarannya nanti supaya jelas informasinya nanti mungkin nanti dihubung sama ibu kebadi nasibnya ayo saya tako mbak nah mbak ini mengikuti program TEI itu kapan sih mbak? bulan itu bulan itu bulannya 9 bulan berarti 11 bulan 11 bulan dari sehari ini iya itu apa mbak? artinya dipilih babon atau hidupannya yang ada apa itu? babonnya ya pas minta IB oh gitu iya kebetulan pas ada di cek kemarin itu yang minta birahi sebenarnya 2 cuman yang jadi satu jadi satu artinya sebenarnya tiganya ini di te semua enggak cuman 2 aja yang pas di cek itu yang bisa di te 2 2 ekor yang layar terus yang jadi satu ekor gitu samin punya berapa ya mbak? nai salvinnya mbak? empat empat ya? iya empat ekor empat ini betina semua mbak? betina semua ini nai sedino berapa liter mbak? susun ini satu tapi rata-rata 15 liter 15 liter 15 liter iya pagi sore 15 liter itu pagi sama sore iya atau sekali perah pagi sama sore rata-rata 15 liter 15 x 4 berarti 60 yang merah 3 oh yang merah 3 iya yang satu itu masih joro kuntik gitu oke 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 artinya wing and ane pas PMK itu terdampak enggak mbak? oh dampak semua kena semua makanya ini produksi susunya kan menurun sebelum PMK satu sapi rata-rata sampai 25 liter gitu karena kena PMK rata-rata menurun tinggal karena sekarang enggak? 15 itu sudah setelah PMK iya menurun produksinya mbak Nek Sopo Nek program TNS sendiri apa yang jendengan dapat informasinya ini untuk meningkatkan kualitas atau mungkin kuantitas susu sama untuk memperbanyak populasi sapi perah yang di kampung susu juga memberikan apa anak-an yang lebih baik mungkin produksi susunya juga mungkin nanti akan lebih baik karena hasil TE hmm nah satu hari ini biasanya disetorannya kemana mbak Nek? operasi iya 60 liter iya satu hari per liternya 8.000 8.000 iya dan pakanan ini enggak susah tidak di sini penghijauannya banyak makan ceket hutan makanya seger-seger gitu mbak Nek? iya iya enggak 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 sekitar ngkinta enggak 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 untuk do èg di kampung susu lawe dahi wajan truly memang memerah dari sapi-sapi NO ya nah itu susun itu banyak produk-produk unggulannya banyak produk turunannya gai permen dan sebagainya mungkin itu Oke ini bonus tadi ketemu Mas Denny Cayan itu ya nanti komplit ada sapinya ada produknya yang transfer embryo sama ada produk yang ada di tapuk susunnya si bayar sampein Mas Yoh eh wajah sampein hahaha wes keren banget ya מא hai 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 Gua hai 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 selamat menikmati 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 seberapa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati